Car Free Day digelar lagi, Polda Jambi sediakan vaksinasi. Setelah hampir dua bulan ditutup, festival Car Free Day di kantor Gubernur Jambi kembali digelar pada Minggu 31 Oktober 2021. Namun kali ini bersamaan dengan kegiatan vaksinasi COVID-19 yang diadakan oleh Polda Jambi. Car Free Day digelar lagi, Polda Jambi sediakan vaksinasi. Setelah hampir dua bulan ditutup, festival Car Free Day di kantor Gubernur Jambi kembali digelar pada Minggu 31 Oktober 2021. Namun kali ini bersamaan dengan kegiatan vaksinasi COVID-19 yang diadakan oleh Polda Jambi. Beginilah situasi festival Car Free Day di kantor Gubernur Provinsi Jambi yang mulai aktif dibuka. Pedagang dan masyarakat terlihat antusias setelah sebelumnya ditiadakan hampir dua bulan. Selain itu, seiring dengan dibukanya Car Free Day ini, pihak Polda Jambi juga melaksanakan vaksinasi COVID-19 di halaman kantor Gubernur Jambi. Bagi masyarakat yang ingin divaksin jenis Sinopak dan Freezer, vaksinasi ini dimulai dari pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Kita dari polisi, Pak. Jadi kami kegiatan pelaksanaan kegiatan vaksin yang dilenggarakan, dilantas bersama Polsek Pertahanan Ebera, melaksanakan kegiatan vaksin pada hari ini. Dimulai 06.00 sampai 10.30. Berapa banyak dosis itu, Pak, yang disediakan? Untuk hari ini, pelaksanaan kegiatan jumlah dosis yang terpakai 63 dosis. Jenis siapa itu, Pak? Ini vaksin Sinopak dan Freezer. Untuk kita, Pak, ini kan mungkin dalam keramaian, Pak. Bagaimana masyarakat kita benar keprokes, Pak? Iya. Jadi, untuk masyarakat tetap kita himbau pada pelaksanaan kegiatan Freezer ini untuk tetap menjaga prokes kesehatan, tetap menjaga unik yang belum melaksanakan vaksin. Kami himbau untuk pelaksanaan vaksin yang telah kami siapkan tempat dan lokasinya. Kontributor BTP Jambi, Febri, melaporkan.